Dikutip dari JPNN.com, Komisi 10 DPR RI menunjukkan keseriusannya membahas nasib guru honorer dan tenaga kependidikan terutama usia di atas 35 tahun menjadi aparatur sipil negara ASN. Rencananya, bulan depan panja pengangkatan guru dan tenaga kependidikan, GTK, honorer menjadi ASN yang diketuai Agustina Wilujeng mulai membahas masalah tersebut. Panja GTK menjadi ASN sudah rapat internal buat tor dan rancangan jadwal, kata Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih kepada JPNN.com, Selasa tanggal 9 Februari 2021, dia menegaskan, panja GTK ini sangat serius dan fokusnya menyelesaikan masalah guru honorer dan tendik. Targetnya mereka diangkat PNS. Kalaupun kemudian diarahkan ke P3K, kata dia, harus dengan syarat semuanya diangkat tanpa terkecuali. Ini kan mereka bukan pencari kerja. Mereka sudah bekerja lama dan butuh pengakuan pemerintah, bujar politikus fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, ini. Dia pun bisa memahami mengapa banyak terjadi penolakan terhadap P3K karena melihat rekrutmen tahap pertama penuh polemik. Regulasinya begitu banyak dan kemudian tidak dilaksanakan pemerintah. Walaupun para P3K ini kemudian ikhlas menerima kebijakan pemerintah, tetap Fikri melihat itu karena ketidakberdayaan P3K. Kalau menolak, mereka harus melepaskan status P3K. Yang begini ini membuat kami konsisten mengawal pengangkatan guru honorer dan tendik menjadi ASN. Insya Allah pertengahan Maret 2021, Panja GTK mulai bekerja sehingga seluruh guru honorer dan tendik terangkat tanpa ada yang tercecer. Tandasnya, dia menambahkan, pengangkatan guru honorer dan tendik menjadi ASN baik PNS maupun P3K ini sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, semuanya diangkat dan tidak ada yang tersisa. Bicara tentang honorer, saya ingin meluruskan saja. Jadi kalau bicara tentang honorer, jangan diperlakukan sama dengan yang baru, rekrutmen baru dan sebagainya. Sehingga honorer ini kan ada, kenapa ada honorer? Karena ada yang meninggal, ada yang pensiun, ada yang jadi jabat. Kalau di sekolahan jadi kepala sekolah, jadi pengawas atau jabatan lain dan sebagainya. Untuk mengisi kekosongan itu, kemudian jabat berwenang, apakah itu kepala sekolah atau mungkin yang sesuai dengan undang-undang atau PP48, kepala daerah mengangkat honorer. Apakah itu guru atau tenaga kependidikan? Nah, sekian lama mereka sudah menyelesaikan problematika, terutama pendidikan. Apakah itu guru maupun tenaga kependidikan? Nah, dengan gaji yang ternyata luar biasa, ada yang digaji cuma Rp100.000, Rp200.000, Rp300.000, dan seterusnya. Dan sudah ada yang berbakti 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bahkan 20 tahun, 30 tahun. Nah, oleh karenanya, sekali lagi saya kira tentang honorer ini, bukan masalah mau direkrut atau tidak, tetapi diselesaikan. Diselesaikan itu, kalau sesuai dengan PP48, berarti mestinya diangkat menjadi PNS. Tapi kan kemudian honorer ada K1, ada K2, kemudian sekarang ada non-kategori, dan seterusnya. Oleh karenanya, saya kira perlakuan kepada honorer, baik guru maupun tenaga kependidikan di dunia pendidikan, saya kira berbeda diskusinya dengan rekrutmen guru baru, rekrutmen tenaga baru, dan sebagainya. Jadi, kepada mereka itu apresiasi. Mau diganti boleh, tapi kemudian diganti apa mereka itu? Diburi apa mereka begitu? Saya kira seperti itu ini, saya mesti meluruskan, karena kita mesti belajar lagi, kenapa muncul PP48 tahun 2005, kemudian disusul PP556 tahun 2012, dan seterusnya, dan seterusnya, sampai kemudian keluar undang-undang ASN, undang-undang nomor 5 tahun 2014. Sekali lagi, ibu yang saya hormati, ini maka sekaligus mungkin pengumuman, barusan yang memberikan masukan adalah ketua panja, ketua panja pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer menjadi ASN. Nah, ini sudah kesepakatan komis 10 ini, ketua panjanya Ibu Agustina Wilujeng Premestuti. Jadi, ini, sekali lagi, Pak Iwan Syahril, mohon perhatian untuk kemudian dikawal bersama, dan bagaimana formatnya, monggo, dengan Kemenpan RB, dan Kemen Dagri, dan seterusnya, jangan sampai ada lag juga, jangan sampai kemudian, kemudian diusulkan oleh Pemda sekian, tidak bisa, harus sama persis, datanya harus sama. Saya kira begitu, mohon bantuannya untuk penyelesaian, bahkan istilahnya komisi 10, bukan penyelesaian saja, tapi pengangkatan langsung. Jadi, saya mesti menggarisbawahi, ini supaya, ini nanti mulai kerja, langsung, sampai itu mereka diangkat, menjadi perhatian kita bersama. Kemudian, yang kedua, tentang, ini, afirmasi kepada dunia pendidikan. Dan, Bapak Ibu yang saya hormati, saya mau mengadres kepada Kemen Dagri. Jadi, pendidikan ini adalah urusan yang sudah didesentralisasikan. Bahkan, konkurren perguruan tinggi di pusat masih, kemudian SMA dan SMK di, dan pendidikan khusus di provinsi, dan SMP, SD, PK, dan pendidikan dan usia dini di obatian kota. Sungguh pun tadi ada diskusi, silakan nanti diskusinya, hanya begini masalahnya. Sudah di-state oleh undang-undang dasar juga begitu, undang-undang tentang sistem pendidikan nasional juga seperti itu. Jadi, 20 persen anggaran pendidikan kita adalah untuk anggaran APB, APBD kita adalah untuk pendidikan. Tapi, faktanya tidak. Kemudian, mengangkat dunia pendidikan, dunia pendidikan kita masih tetap terburuk, kalau ada butuh anggaran, butuh dana, terus tidak ada dengan alasan kondisi keuangan negara atau kondisi keuangan daerah. Tidak bisa begitu. Kenapa? Karena tidak ada afirmasi betul. Nah, Anda mungkin mohon dikoreksi, saya sampaikan juga, saya sudah penelitian juga, sistem perencanaan pembangunan nasional di APBN itu sudah rapi. Jadi, sesuai dengan undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Tetapi, di provinsi dan kabupaten kota itu tidak dilakukan. Yaitu apa? Pembicaraan pendahuluan. Jadi, mohon di-state ini, mohon jadi catatan di Kemendagri dan Bapak Nas dan lain-lain, di provinsi dan kabupaten kota itu tidak ada pembicaraan pendahuluan tentang APBD. Nah, jadi ada langkah yang di-state di undang-undang 17 tahun 2003, tetapi di Permendagri impamanya tentang bagaimana cara-tata penyusunan APBD, itu tidak ada pembicaraan pendahuluan. Jadi, setelah musrenbang, ujungnya RKPD. Nah, setelah RKPD, langsung pembahasan kawah PPAS dan APBD. Tidak ada pembicaraan pendahuluan. Dan akhirnya, afirmasi kepada pendidikan tidak ada. Dan bahkan, yang disebut misalnya dana transfer umum, itu ada yang disebut yang diperkirakan untuk pendidikan. Pasal, apa namanya, nomor latur bunyinya begitu. Nomor latur bunyinya yang diperkirakan untuk pendidikan. Dan akhirnya, ketika tidak untuk pendidikan, ketika dicek atau diaudit oleh BPK, juga tidak ada masalah. Jadi, tidak menyimpang. Padahal, mestinya untuk pendidikan. Sekali lagi, saya belum beri catatan. Mudah-mudahan, mulai sekarang, dicek, dikoreksi, termasuk Permendagri, yang mengatur tentang tata cara penyusunan APBD, agar memasukkan klausul pembicaraan pendahuluan, supaya ada aplikasi untuk dunia pendidikan. Jadi, tidak ada alasan kemudian, untuk dunia pendidikan kita kekurangan dana, kekurangan dana, bagaimana ini? 20 persennya kemana? Saya kira itu. Kemudian, yang ketiga, mohon masukkan juga, meskipun ini saya juga usul ini kepada Pak Ketua, panja ini panja terlalu panjang. Panja PJP ini panja terlalu panjang, meskipun manfaatnya banyak, tetapi ini nanti kita hanya memberikan, pengkritisan yang ini nanti disimpulkan. Kesimpulannya tidak mesti mewakili semuanya. Mestinya panja ini dipanggal-panggal saja, judulnya beda-beda, karena ujungnya nanti, harus ke Undang-Undang Sistiknas, revisi Undang-Undang Sistiknas. Padahal revisi Undang-Undang Sistiknas, Pak Toto akan menyampaikannya nanti, Desember 2021. Nah, Desember 2021 baru menyampaikan, nanti berarti revisinya kapan? 2022? Nah, PJP ini masih terus. Nah, oleh katanya, saya kira, saya mohon masukkan juga salah satunya, dari Kementerian GRI, juga dari Kementerian lain, karena PJP, atau Peta Jalan Pendidikan ini, Mas Menteri memberikan, ininya, hanya untuk alokasi waktu 15 tahun. padahal kalau misalnya di sektor lain, misalnya pariwisata, itu ada rencana induk pariwisata, rencana induk pariwisata itu 20-25 tahun. Rencana induk ekonomi kreatif, kemarin juga 20-25 tahun. Nah, jadi menyesuaikan, Pak RPJP gitu. Nah, tetapi, ini 15 tahun, ini kan agak menyulitkan, mungkin, saya kira perlu pandangan-pandangan, atau, apa namanya, pertimbangan dari Kementerian lain, supaya dokumen perencanaannya, apa namanya, lain begitu, dengan dokumen perencanaan lain, yang sama, juga dasar hukumnya. terakhir, terakhir sekali, Pak Toto, mohon maaf saya, tadi, berkosik juga, oleh, dari Pak Emi ya, Pak Emi dari, apa namanya, Kandumami, dari, Pak Penas ya, ini kita, yang ada tinggal bisa, UN, sudah dihapus, kemudian AN, dan sebagainya. Saya ini, ini bisa ini apa sih, bisa ini kan punyaan, OECD, OECD, OECD ini, Organization for Economic Corporation and Development, asal usul dari OECD itu adalah, organisasi Eropa sesungguhnya, OEEC, Organization for European Economic Corporation, jadi, asalnya itu, negara-negara Eropa, yang kemudian, tahun 1948, kemudian, 61 menjadi, ada negara Asianya, nah, ini kita ini kok, terus, ini nomor 70, dari 77, negara, ini kan malu juga, kita ini, kita ini selalu, mengikuti, mengejar, sehingga akhirnya, istilah, kalau sumber kemarin itu, siapa Pak Sobari atau siapa itu, bahwa kita ini kok, mengejar ketertinggalan, terus-menerus, jadi, tertinggal terus, ini, apakah kita tidak punya model pendidikan, model Indonesia, dengan kapital budaya, model pendidikan khas, Indonesia, ada istilah, Saresean, ada istilah, padepokan, ada istilah pesantren, ada istilah macam-macam, sehingga, kita ini, punya kehasan, sehingga pendidikan, model Indonesia, jadi, orang, dididik, dengan cara, metodologi, dan sebagainya, yang lahir, dari kapital budaya, karena kita, ini punya, kalau enggak, kita akan terus, menggapai, ketertinggalan terus, tidak akan pernah selesai, ketertinggalannya, sehingga, mohon maaf, apakah enggak ada ini, kajian-kajian yang, ini kita dianggap, miskin, penggalian terhadap, filosofi pendidikan, asli Indonesia, ini, apa enggak ada ini, Pak Toto, mohon maaf, ini, karena kita terus, dikocokkan oleh, para, apa namanya, penggawa-penggawa, pendidikan, dan filsafat itu, dari Triakara, Triakarya, Triakara, kemudian juga, Taman Tan, Kepala, apa, Kantor Berita, dan seterusnya, dan seterusnya, ini kok, kita benar juga ya, kita ini kok, mengejar ketertinggalan, sampai kapan, kita ini, ketertinggalannya, terus mau, mulai dari mana, kita akan sampai mana, saya kira begitu, Pak, Ibu Hetifah, Matundun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.